Pembesar warga menyaksikan rekonstruksi pembunuhan mutilasi bocah SD yang dilakukan bibinya di Bolaang, Mongondo, Timur, Sulawesi Utara. Pembunuhan di picu lantaran pelaku ingin menguasai perhiasan korban. Warga meneriaki pelaku Arnita Mamonto saat melakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap Tilfa Azhahra Mokagow. Bocah berusia 8 tahun, kepanakannya. Polisi mengawal ketat jalannya rekonstruksi yang digelar di halaman Mapores, Bolaang, Mongondo, Timur. Saat rekonstruksi, pelaku memeragakan 50 adegan hingga membunuh korban secara mutilasi. Sadis, tubuh bocah mungil tersebut ditemukan dengan bagian kepala terpisah di perkebunan kelapa yang berada 300 meter dari perungkiman warga. Ironis, pelaku yang merupakan bibi korban merencanakan pembunuhan demi menguasai perhiasan korban. Nenek korban yang menyaksikan jalan yang rekonstruksi meminta pelaku di hukum berat. Sementara ibu korban tak hadir, lantaran tak sanggup menyaksikan pembunuhan anak kesayangannya. Sekadar pembunuhan diawali saat pelaku mengambil sayur di perkebunan kelapa tak jauh dari permukiman. Saat berjalan kaki, korban yang merasa sakit kakinya meminta digendong oleh pelaku. Namun setibanya di lokasi, pelaku Arnita menjatuhkan korban dan menindihnya. Usai membunuh, pelaku mengambil perhiasan korban dan membuang barang bukti pisau. Pelaku Arnita lalu pulang ke rumah untuk mandi dan menjual perhiasan korban. Uangnya digunakan untuk membeli handphone dan keperluan anaknya. Pelaku Arnita ditahan di Mapores, Bolang Mengondow dan terancam hukuman mati. Dari Bolang Mengondow, Sulawesi Utara, Risnana Benjang melaporkan.